Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan saya Selamat pagi anak-anak semuanya, selamat bertemu kembali di dalam ibadah pada pagi hari ini Bu Kristina percaya anak-anak sudah siap untuk mengikuti ibadah dan memakai baju yang rapi dan juga duduk yang manis Bu Kristina tidak sendirian pada pagi hari ini, ditemani oleh dua sahabat Bu Kristina yaitu Kak Prisil dan juga Kak Novi Anak-anak yuk kita semangat, kita akan menguji Tuhan setinggi dirinya langit, sampai kembali di diri dengan anak-anak Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak semuanya, selamat bertemu kembali di dalam ibadah pada pagi hari ini Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak semuanya, selamat bertemu kembali di dalam ibadah pada pagi hari ini Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak semuanya, selamat bertemu kembali di dalam ibadah pada pagi hari ini Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak semuanya, selamat bertemu kembali di dalam ibadah pada pagi hari ini Tidak ada sehari anak-anak Kau anaknya, kau juga Mari puji, berbentang, kata, kata, menti Bagaimana ingin, berbentang, kutuk, kutuk Nah anak-anak, kita sudah memuji Tuhan Sebentar kita akan mendengar kefirman Tuhan Kita akan berbicara dulu berdoa Tiba tangan, tutup mata, kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan Pada pagi hari ini, kami boleh mendengarkan firman Tuhan Tuhan, tolonglah kami, agar kami mengerti akan firman Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur Amin Nah anak-anak, sebelum bu Kristina cerita Bu Kristina akan memperkenalkan dua sahabat bu Kristina Yaitu Kak Prisik dan juga Kak Nopi Nah selain dua sahabat, bu Kristina juga mempunyai dua hadiah Nah ini, hadiah ini ada dua anak-anak ya Coba bu Kristina punya dua sahabat Siapa yang mau ambil duluan, ayo Aku-aku Tidak, Kak Nopi ya anak-anak Silahkan Kak Nopi Terus, ini punya Kak Prisik Terima kasih Kak Nopi Kak Prisik Terima kasih Kak Nopi, Kak Prisik Dibuka dulu Tuhan anak-anak Kak Kak Nopi sama Kak Prisik mau membuka hadiahnya Ini apa ya? Nah, punya Kak Nopi Bungkusnya indah sekali Coba lihat dalamnya ya Ih, sulit sekali anak-anak ya Kak Prisik sudah? Sudah Coba punya Kak Nopi dibuka Dalamnya juga dibuka Sini Kak Nopi Dibantu Coba Dari sini mungkin Kak Dari sini Dari sini Dari sini Oh iya Ih, sulit sekali anak-anak ya Bungkusnya ini Kok ini sini ya? Sampai susah ini buka Ayo, ditebak Ayo, apa ya isinya Coba Satu Dua Dari sini Tiga Apa kak? Batu Batu Di luarnya tidak sekali, bungkusnya bagus, di dalamnya belum tentu bagus. Coba kalau punya Kak Prisil, Kak Prisil coba ya. Punya Kak Prisil bungkusnya cuma sederhana ya Kak Novi ya. Bungkusnya biasa. Coba di luar. Apa ya Kak dalamnya? Ada susu. Ada susu. Ada lagi nggak Kak? Oh iya ada. Masih ada lagi Kak. Banyak sekali. Lagi nggak? Ada pernet. Ada pernet. Nah anak-anak kalau kita sering melihat apa yang kita lihat dengan mata itu indah. Belum tentu di dalamnya itu indah. Oke. Nah apa yang ditutup dengan yang tidak indah kadang-kadang di dalamnya sangat indah. Terima kasih Kak Novi. Terima kasih Kak Prisil. Amin. Nah anak-anak tadi kan sudah membuka kadungnya. Sekarang saatnya Prisil mengajak anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita ambil alkitab kita, kita buka kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Nah di dalam firman Tuhan ini diceritakan tentang Lot dan Bapak Abram Nah anak-anak kalau kita mengingat nama Bapak Abram Bapak Abram adalah orang yang sangat kaya Agan ternak, emas dan juga perah Wah Bapak Abram kaya sekali tapi ingat anak-anak Sebelum itu Tuhan juga sudah pernah berfirman kepada Bapak Abram Untuk pergi ke negeri yang Tuhan tunjukkan Karena Tuhan akan membuat Bapak Abram menjadi bangsa yang besar Dan memberkatinya Bapak Abram percaya akan firman Tuhan Bapak Abram pergi ke negeri yang Tuhan tunjukkan Beserta sarai istrinya dan juga keponakannya ialah Lot Nah anak-anak pada waktu itu Bapak Abram berserta keluarga yang lain Bergi dari Mesir ke tanah neger Setelah dari neger ke battle anak-anak Dulunya Bapak Abram pernah datang di tempat itu dan mendirikan kemah Bapak Abram berserta istrinya sarai dan juga keponakannya Lot tinggal di sana anak-anak Namun Bapak Abram dan Lot tidak dapat tinggal bersama di tempat itu Mengapa? Karena Lot keponakannya Bapak Abram itu memiliki lembu, domba dan juga kemah Bapak Abram dan Lot juga memiliki gembala yang menjaga ternak mereka Oleh karena itu Bapak Abram tidak ingin gembala Bapak Abram dan gembala Lot itu berkelaya Karena mereka adalah kerabat Nah oleh karena itu Bapak Abram meminta kepada Lot untuk berpisah Supaya tidak ada perkelayaan di antara mereka Bapak Abram memberikan pilihan kepada Lot Bapak Abram berkata Lot jika engkau ke kiri maka aku akan ke kanan Dan jika engkau ke kanan maka aku akan ke kiri Nah Lot mulai melihat-lihat anak-anak memilih Lot memilih lembah Yordan yang banyak airnya di dekat kota Sodom Nah Bapak Abram dan Lot berpisah anak-anak Beserta gembalanya Beserta gembalanya, harta bendanya Lot pergi ke timur Bapak Abram meletak di tanah-tanahan Beserta istrinya Sarai, pelayannya dan juga hartanya anak-anak Nah setelah Bapak Abram dan Lot berpisah Tuhan kembali berfirman kepada Bapak Abram Bapak Abram mengingat akan firman Tuhan Mengingat akan perkataan Tuhan anak-anak Bahwa Tuhan akan membuat Bapak Abram menjadi bangsa yang besar dan memberkatinya Bapak Abram percaya Bapak Abram mendengarkan perkataan Tuhan Setelah itu Tuhan berfirman kepada Bapak Abram kembali Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah di mana tempat kau berdiri itu Lihat negeri yang kau lihat itu Timur, barat, utara, dan selatan Semua negeri itu akan kuberikan kepadamu Dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya Nah anak-anak Bapak Abram percaya akan firman Tuhan Dan Tuhan berkata Bersiaplah jalani negeri itu Yang kau lihat itu menurut panjang dan lebarnya Karena negeri itu akan kuberikan kepadamu Setelah Bapak Abram dan Lot berpisah Tuhan kembali berfirman kepada Bapak Abram Bapak Abram percaya anak-anak akan firman Tuhan Bahwa Tuhan akan membuat Bapak Abram menjadi bangsa yang besar Dan Tuhan memberkatinya Setelah itu Tuhan juga berfirman Pandanglah sekelilingmu Lihatlah di mana tempat kau berdiri itu Semua negeri yang ku lihat itu akan kuberikan kepadamu Timur dan Barat Utara dan Selatan Semua negeri itu akan kuberikan kepadamu Dan aku akan membuat keturunanmu seperti debu tanah banyaknya Dan jika seandainya yang dapat menghitung debu tanah itu Maka keturunanmu pun juga dapat dihitung Nah anak-anak Tuhan bilang Jalani negeri itu menurun panjang dan lebarnya Bapak Abram percaya anak-anak akan firman Tuhan Bapak Abram mendengarkan perkataan Tuhan Bapak Abram melakukannya Bapak Abram pergi dan tinggal di dekat pohon Pohon terbantik di mongbre dekat Hebron anak-anak Nah cerita kita pada hari ini Mengingatkan kita bahwa Bapak Abram percaya akan firman Tuhan yang tidak pernah berubah Walaupun Bapak Abram tidak tinggal di lembah Jordan yang banyak airnya Bapak Abram tetap percaya akan perkataan Tuhan Dan percaya akan firman Tuhan Anak-anak maukah percaya seperti Bapak Abram Pertanya akan percaya pada Tuhan yang tidak pernah berubah Mariana anak-anak kita percaya kepada Tuhan Lewat firman Tuhan Seperti Bapak Abram Bapak Abram adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri Bapak Abram tidak menguntungkan diri sendiri Bapak Abram selalu ingin hidup berdamai dengan semua sesama Anak-anak Christina juga mau belajar seperti Bapak Abram Yang selalu percaya akan firman Tuhan Dan juga selalu berbagi dan juga hidup berdamai dengan sesama Amin Nah anak-anak kita akan berdoa Tuhan Yesus yang baik Kami bersyukur pada pagi hari ini Kami boleh mendengarkan firman Tuhan Dan juga mendengarkan cerita Tentang Bapak Abram yang percaya kepada Tuhan Tuhan tolonglah kami untuk selalu percaya kepada firman Tuhan Mendengarkan firman Tuhan Dan juga melakukan dalam kehidupan kita setiap hari Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Nah anak-anak ayat hafalan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Matius 5 ayat 5 Berbunyi Berbahagialah orang yang lemah lembut Karena mereka akan memiliki bumi Nah juga aktivitas kita pada pagi hari ini Bu Kristina mengajak anak-anak untuk membuat sebuah doa Anak-anak ya Anak-anak boleh membuat kata-kata sendiri Atau juga ikut seperti punya bu Kristina ini Boleh Ya nanti kalau sudah selesai Anak-anak membuat yang bagus Difoto dan juga dikirim ke guru kelas pertalian masing-masing Bahwa kalian sudah mengikuti ibadah Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa